Halo guys apa kabar balik lagi di channel gua kali ini gua pengen kenalin satu segmen baru dimana segmen ini akan gua sebut sebagai project car dan mungkin kalian udah pernah lihat mobil ini mobil ini udah pernah gua review disini ini adalah mobil pribadi gua Golf 14 TSI yang udah ada beberapa pelahan pakai body kit golf r pakai velg r-line dan ada beberapa perubahan di mesin juga ada container intake cuman kalau bisa dicintai sedikit jadi mobil ini pada saat itu mengalami kondisi yang kurang enak lah ya jadi pernah mechatroniknya bermasalah terus pas dibawa ke bengkel malah jadi lebih banyak lah yang dikeluarkan turun setengah mesin pada saat itu headnya dibuka cuman semenjak saat itu idlenya nggak smooth dan ya kurang oke lah performancenya jadi semenjak itu jarang dipakai mobilnya tapi masih bisa jalan cuman memang secara power dan secara smoothness itu rasanya beda banget dan sekarang gua memutuskan untuk rapihin mobil ini dan ya ini jadi project car hashtag 1 lah ya jadi lengkapnya nanti kita akan buat dari episode 1 sampai episode sekian kita lihat nanti transformation nya apa-apa aja yang akan kita lakukan di mobil ini yang pertama sih pastinya gua akan refresh 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 mobil ini dan to be honest pada saat video ini di take mobil ini udah selesai di refresh dan sekarang udah smooth idlenya udah everything udah runs really well cuman memang masih dalam kondisi map standard dan masih ada upcoming upgrade sedepannya cuman kita nggak lewatin proses itu semua kemarin udah didokumentasiin juga selama mobil ini di refresh dan part-partnya juga gua bawa kita bisa lihat nanti apa aja yang diganti di mobil ini dan mobil ini adalah mobil tahun 2011 gua ambil mobil ini dari tahun 2016 jadi bisa sekalian gua sharing buat yang mau ngambil mobil Golf 14 TSI ini dalam 5 tahun pemakaian yang bisa gua bilang cukup hardcore ya gua pakenya karena gua sering pakai RAM dan gua pakai daily juga waktu itu ke kampus gua bawa keluarga juga jadi memang pada saat itu mobil ini cukup banyak lah dan mungkin banyak juga yang nanya kenapa nggak dijual aja terus itu ganti yang lain ya karena memang mobil ini punya historical value yang bagus lah maksudnya historical value yang sangat berarti buat gua karena ini adalah mobil terakhir yang dikasih ke armor penyokat gua kedua dan gua ngerasa harus take a good care lah of mobil ini jadi sekalian aja gue jadikan ini project car pertama gua oke jadi langsung aja kita mulai habis ini gua mungkin akan kasih lihat progress pertamanya serta juga nanti gua akan atur progress progress ke depannya semoga kalian suka sama prosesnya karena gua ngerasa video ini mungkin bisa sangat helpful ya buat yang mengambil mobil atau mau bangun mobil ke depannya yang bangunnya mungkin gak terlalu extreme yang bisa oke juga buat di use ini bisa jadi referensi lah buat kalian nanti ke depannya terutama untuk series yang pertama ini adalah Vario Golf 1.4 DSi oke untuk di sektor mesin sebenernya banyak banget ini yang udah diganti cuman masih pake default factory nya ya kecuali intake jadi pertama kita refresh dulu semuanya head udah diganti turbo juga udah diganti super charge sudah diganti dual clutch sudah diganti untungnya mechatronic karena udah pernah overhaul di 2020 masih oke jadi itu masih dipake cuma memang main aja nih ini piping sama intiknya bukan standarnya intiknya ini pake KNN pipingnya waktu itu custom dan mungkin abis ini kita bisa cek idlenya sekarang seperti apa ini juga bisa jadi referensi sih karena pada saat mobil gua idlenya rough itu gua nyari video di youtube untuk dengerin kayak kayak Idol 14 TSI yang CAVD ini yang sehat itu kayak gimana tuh gua susah banget nemu referensinya nah disini mungkin buat kalian yang cari referensinya kayak gimana ini bisa jadi pacuan lah jadi patokan lah buat kalian langsung aja kita nyalain semenjak refresh mobil ini udah jalan 200 berapa nih 275 km ya sekarang km di 102.000 oke kita coba start up ini for the first time since long time ago gua denger mobil ini idle very smooth dan sehat kayak sekarang ya guys ini kalo di pegang tuh pas lagi dingin gitu ya ini jetarannya tuh minim banget sih dan suara timing chainnya tuh juga sangat minim kayak smooth aja gitu di dengernya enak di bagian mesin sebenernya ada beberapa PR jadi gua juga baru tau setelah dibongkar pas dibongkar itu ternyata engine hanger gua tuh udah pada gak ada itu engine hangernya tuh kayaknya sih tapi somehow pada saat dulu turun mesin gak ketasang lagi atau gimana jadi ini gak ada engine hangernya agak susah kalo buat turunin mesinnya kalo engine covernya sih ada ya cuman gua sengaja buka terus terus oh iya ini juga kemarin tabung radiator ganti ini juga tips buat kalian yang mau ambil 1.4 PSI coba cek di bagian sini tuh biasanya suka ada crack tabung radiator dan itu bisa bikin air radiator kalian tuh berkurang terus dan kalo radiator berkurang terus tuh juga bisa jadi ada masalah di water pump ada di luas sana atau di radiator di bagian samping-samping sini tuh karena dia bagiannya itu plastik jadi bisa aja pecah atau ada remdes nah kenapa waktu itu turbo nya gua ganti juga sebenernya secara cartridge dia masih bisa muter meskipun ada goyang sedikit cuman di halsingnya dia ada sedikit crack karena pada saat itu gua running di stage 1 dan sering gua bejek juga jadi mungkin memang udah usianya 100 ribu kilometer meskipun sebenernya pas gua liat review sih harusnya sih bisa sampai 150 ribu kilometer ya cuman karena memang speknya gak standar pada saat itu dan sering gua bawa run jadi dia ada crack dan setelah gua diskusi dengan link-kel lah bagusnya sih diganti kalo misalnya memang mau semuanya running smooth kalo untuk supercharge nya sendiri pada saat itu magnetic clutch nya itu yang nyatu sama water pump dia udah gak main sebenernya itu bisa diganti water pumpnya doang setelah gua tapi pas dibuka supercharge nya juga disitu banyak remdes oli jadi ya sekalian diganti juga ini untuk transmission nya kemarin juga banyak remdes disini sekarang udah totally clear 2 clutch baru dan mobil ini jujur sih kalo lagi sehat kayak gini dipakainya tuh enak banget sih jadi udah irit tenaganya ada terus ya enak lah intinya dan untuk harga race gini tuh menurut gua ini salah satu mobil terbaik lah nah next nya tuh mungkin kita akan lihat beberapa footage-footage yang sempet gua terima pada saat mobil ini di rebuild mesinnya jadi kalian bisa lihat juga sekaligus nanti gua akan terangin lah di deskripsi nya atau pake voice over gua akan terangin ini proses apapun disini nah ini pada saat proses waktu itu bongkar mesin ya guys ini ditunjukin sih kalo pistonnya itu beberapa udah goyang-goyang gitu ya itu bisa bikin kompresi hilang akhirnya ganti piston ganti ring juga kalo gua gak salah ini oversized piston sih jadinya jadi oversized setengah mili setelah itu semuanya udah bagus lagi yang kedua yang ketemu juga itu ada di extra fan extra fan gedenya itu jadi kayak kadang mau muter kadang gak mau muter kalo diputer pake tangan dia bisa muter yaudah akhirnya tapi yang itu service motornya aja jadi tetep bisa ini kondisi clutch nya di saat clutchnya sebelum ganti gua sering ngalamin gejala slip clutch jadi kadang-kadang RPM nya nonjok terus abis itu kalo nanjak juga kadang suka gak mau masuk gigi nya ini keadaan flywheel nya untuk flywheel sendiri sih sebenernya masih lumayan oke ya cuman ada sedikit goyang sedikit jadi waktu itu kalo gak salah gak diganti sih flywheel nya karena sebenernya secara fungsi masih oke nah ini yang lumayan parah nih guys ini transmission nya jadi bautnya tuh hancur terus banyak rembes akhirnya dibuka di pakein seal baru cuman untungnya nanti di oh iya yang ini juga banyak baut yang patah di dalam akhirnya semua baut diganti baru dan ini untungnya setelah dibuka kondisi gearbox masih cukup oke sih meskipun oli nya rembes oli nya berkurang tapi gear semuanya masih oke banget gearbox nya jadi lumayan lah gak sebarah itu oke guys sekarang kita bahas parts yang kemarin udah diganti ini super charge nya jadi ini kemarin dibuka sih sekarang mungkin gak keliatan di dalemnya tuh udah banyak oli dia udah aku lihat aja sedikit keliatan aja nantinya ini hampir gak berfungsi lah jadi di low RPM nya dia gak ada boost mungkin itu juga kenapa gue ngerasa gak apa namanya gak ada power nya ya di RPM bawah ini untuk turbo nya ini Patricia ini turbo nya bisa diliat ini dia goyang goyang gitu sih dia goyang dan ini kalo dibuka di dalemnya udah crack sedikit ini untuk DV nya tadinya pake forge cuman patah guys jadi di bengkel yang tahun 2021 itu ini patah jadi banyak banget lah boost keluar dari sini kalo ini sih sebenernya sisanya masih oke cuman karena beli turbo set itu dapet semua ya udah diganti semuanya aja ini kita pinggirin dulu ini dari sini juga lumayan ya guys kita bisa liat-liat bentuk turbo kanal 3 itu gimana ini ada waist gate nya ini ada intake manifold dan ini exhaust ini langsung nyambung ke down pipe ya langsung kenal pot ke bawah jadi kalo kalian ganti down pipe nanti dari sini nih masuknya ke bawah baru ke belakang ini untuk legs lamanya ini untuk legs lamanya yah 100.000 km sih guys wajar aja sih bentuknya kayak begini ya ini coil lama ya coil juga ganti 4-4 ya kalo gua gak salah karena ada misfire issue juga itu penyakitnya golf ya saran gue sih kalo misalkan kalian ganti coil pake yang R8 coil pack cuman kalo di mesin 1-4 TSI itu dia harus pake adapter guys karena panjang coilnya itu berbeda sama coil bawahnya ini clutch barunya pake ini gak merek look terus head diganti head ini satu head ini diganti semua karena apa ini gua gak buka sih pokoknya kalo dibuka di dalam itu ada rocker armnya gua juga baru tau dan baru di infoin pada saat ini dibuka rocker armnya tuh banyak yang gak main sebabnya adalah kalo misalnya mesin ini tuh dibuka rocker armnya tuh ada beberapa berjejer yah meskipun bentuknya sama semua tapi misalnya tadi posisinya di nomor 1 kalian lepas 2 kali lepas segala macem dan kalian lepas sampe semua dilepas begitu dipasang lagi yang nomor 1 itu gak masuk ke nomor 1 itu itu menyebabkan dia gak main lagi guys jadi gak bisa membel gitu itu yang bikin idolnya juga jadi kasar itu tips juga buat kalian jadi pastiin kalo kalian mau ke bengkel yang ngerti itu yah gua sih kemarin kerjain itu semua di AXC Motorah di daerah Cipondo gua ngerasa sih mungkin tuh udah expert lah ya di permesinan mobil Eropa Mekatronik juga dari expert gua rekomen kalo kalian mau kesana terus kalo udah kayak gini gimana sebenernya ada caranya sih guys rocker armnya tuh dipindahin dipasang lagi headnya dinyalain smooth apa engga terus abis itu kalo belum smooth diulang lagi diulang lagi cuman kalo misalnya kayak gitu kalian bisa bayangin ada berapa banyak yang harus dirubah dan itu akan makan waktu sangat lama ya guys jadi berhubung part copotan yang waktu itu ada akhirnya ganti sekalian ini koil masuk ke sini nih guys ini lumayan lah jadi nanti bisa kita pake buat sekaligus liat-liat dan belajar-belajar juga nih komponen mesin EA-111 ya kalo gak salah nih yang cv itu EA-111-1400 twin charge ini virtual lamanya juga gua ganti karena bentuknya aja sih udah udah gak oke ya sekalian aja gitu maksudnya oke ini part selamanya guys oh iya salah satu yang nanti gua juga mau rapiin adalah banyak banget sih sebenernya body defect di mobil ini ya ini minor sih cuman gua akan rapiin dulu semuanya yang berkaitan dengan performance dan mesin baru gua lanjut ke body karena biasanya tuh kalo berhubungan sama mesin, radiator dan segala macem gua akan lepas copot bumper lagi jadi gua akan pastiin lepas pasangnya tuh udah baru gua rapiin bodynya contohnya ya guys ya ini gak rapet terus ini bolong di bawah juga udah bekas mentok-mentok terus ini disundul motor terus ini juga ada kena motor ya banyak lah yang minor-minor itu itu nanti gua juga mau rapihin bentuknya nanti jadi kayak gimana di tunggu aja oh iya masuk ke interior ini gua ada tambahan luffy x1 ini obd reader ya jadi dia bisa nampilin banyak banget informasi harganya sejutaan kalo gak salah tapi menurut gua ini sangat-sangat useful buat kalian yang mungkin berencana untuk upgrade mobil kalian yang speknya tuh mungkin nanti gak standart lagi karena penting sih buat kita tau kayak intake air temperature terus turbo pressure nya boost nya di berapa terus oil temperature air fuel mixture itu bisa di customize disini dan sebenernya banyak banget sih dia customizationnya oke guys jadi kita setelah sekian lama nih gak ngumpul-ngumpul lagi ya kan liat-liat mobil-mobil lucu-lucu sekarang hari jumati kita ngumpul lagi ada acaranya the crew kalo gak salah liat instagram kita jb-jb aja lah ya kita liat nanti disana ya semoga ada yang kita kenal kalo gak ada juga ya udah ngepalk si baturannya ya semuanya oke nanti kita lanjut disana ya guys kita liat ada yang mau belak maju nih nanti disana see you oke ini udah sampai PS guys ini ada BRZ ya guys ini tuh meeting point nya lantai 2 kita langsung aja nah itu guys ada mas basic nya anniversary ini tuh merah yang keren banget emang di PS mobil yang keren ya guys ada Cayman enggak yang bukan emang enggak enggak kan enggak enggak Pokoknya ini sejujurnya berjual-jujurnya, sudah datang kembali, ajak-jujurnya, dan juga beri kembali serah. Terima kasih telah menonton! Ada yang kebakar jenis mobilnya, gila gue liat apinya tadi, cuma liat pertama. Oke so far, jadi mungkin yang update di mobil yang pertama itu baru ini aja, nanti akan ada next update-nya, gue akan update terus disini untuk episode 2 dan seterusnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, silahkan komen di bawah ya kalau misalnya kalian punya pertanyaan tentang 14TSI, siapa tau gue bisa jawab dan gue pernah ngalamin, jadi kita bisa sharing. Thank you guys sekali lagi buat yang udah nonton, subscribe kalau kalian suka untuk liat next update-nya, gue akan update terus tentang konten-konten otomotif, dan see you on the next episode.